Tentara Nasional Indonesia meraihkan hari ulang tahunnya yang ke-70 di Dermaga Indah, Kiat, Cilegon, Banten. Seusai upacara, TNI unjuk gigi dalam aksi demonstrasi alat utama sistem pertahanan. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-70 telah selesai dilaksanakan dan tadi ada beberapa atraksi yang ditunjukkan oleh TNI dengan alutsista dan juga kemampuan mereka dalam pertahanan dan juga peperangan. Total ada lebih dari 6.300 personil yang dikerahkan dalam peragaan ini di mana tiga matra yang terdiri dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Darat mengerahkan seluruh kemampuan dan daya mereka untuk menunjukkan atraksi-atraksi yang menarik. Di antaranya adalah alutsista TNI yang dikerahkan seperti 6 tank Scorpion, 4 tank Marder, 4 panser Tarantula dan 1 radar jirafe milik TNI Angkatan Darat. Sementara TNI Angkatan Laut mengerahkan 4 tank BMP dan juga 4 tank LFT, 3 roket RM dan juga yang tidak kalah menariknya adalah pengerahan kapal perang milik Indonesia yaitu KRI Oswald Siahaan, KRI Cud Nyadin dan juga KRI-KRI lainnya yang telah tadi diperagakan. Sementara untuk dari TNI Angkatan Udara sendiri telah mengerahkan Sukhoi, kebanggaan Indonesia di mana tadi diperagakan ada total sekitar 6 Sukhoi yang telah diperagakan dan kesemuanya ini benar-benar menggunakan peluru ataupun amunisi-amunisi asli sehingga memang dibutuhkan tempat yang mumpuni untuk melakukan atraksi ini. Karena itulah Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio memilih bahwa dermaga indah kiat ini menjadi perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-70 di mana dermaga ini memiliki pantai yang landai dan juga memiliki halaman yang cukup luas untuk melakukan atraksi. Dan tidak hanya itu tadi juga Presiden Nyinyur Jokowi Deodor telah menjadi inspektor upacara didampingi Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Kepala Staf Angkatan Darat menjadi inspektor upacara dalam perayaan hari ulang tahun TNI ke-70 ini. Jokowi menyatakan bahwa akan selalu mendukung TNI dan akan memberikan alutsisa yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Diharapkan memang alutsisa Indonesia akan bertambah canggih untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan juga modernisasi. Untuk itu tadi juga Jokowi berharap bahwa TNI yang lahir dari rahim rakyat dapat bersama rakyat untuk bersama-sama membangun negara Indonesia menjadi lebih maju dan juga menjadi lebih kuat. Pramadika Samudera, Indarmawan, Berita 1, Jakarta. Terima kasih telah menonton!